Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabikkun, selamat pagi. Ada 5 siswa jurusan berhidupaya tanaman perkebunan politik di Lampung. Selamat datang di mata kuliah klimatologi pertanian. Baik, pada kesempatan perdana ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait untuk mengawali perkulian kita pada semester ini. Saya akan menyampaikan tentang perkenalan awal dan penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Baik, saya mulai dengan perkenalan. Nama saya Yansuk Mawan. Biasa dipanggil Pak Yan, silahkan dicatat ya. Mungkin Anda perlu mengingat nama-nama dosen ya. Mungkin ada, jika nanti ada hal-hal yang diperlukan. Kemudian, saya mengampu beberapa mata kuliah. Apresiasi komputer, matematika, klimatologi pertanian, kemudian berdaya tanaman kelapa sawit, pengelolaan tanaman kelapa sawit, teknik penulisan karya ingat, dan metodologi penelitian. Di semester ini, kita bertemu di mata kuliah klimatologi pertanian yang nanti akan juga diampu oleh tim dosen mata kuliah klimatologi pertanian yang lain. Pada bagian pertama ini, saya akan masuk di bagian pertama. Kemudian, berikutnya adalah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah kita. Kali ini, tentang klimatologi pertanian. Kemudian, mata kuliah ini akan terdiri atas kuliah dan praktikum ya. Kuliah dan praktikum, kuliah itu secara teori dan praktikum nanti mudah-mudahan bisa dilakukan secara luring ya. Pada kondisi yang sudah normal nanti, kuliah ini nanti Anda harus hadir maksimal ke minimal, 80% harus hadir. Sedangkan praktikum ini harus mutlak 100% hadir. Jika kurang, maka Anda harus mengikuti praktik pengganti. Karena saat ini belum bisa dilakukan praktikum, maka ini masih belum bisa kita realisasikan untuk praktikum. Tetapi nanti kami usahakan ada beberapa topik yang bisa dilakukan secara luring, nanti akan kami siapkan agar mahasiswa bisa mengikuti praktikum secara luring. Nah, kalau anak ini tidak ada toleransi lagi ya, jadi Anda harus hadir minimal 80%, kurang dari itu nanti, jika tidak, Anda tidak bisa mengikuti pujian akhir semester. Jadi, kehadiran 80% ini merupakan syarat untuk bisa mengikuti UAS. Kalau tidak, Anda tidak diperkerankan untuk mengikuti pujian akhir semester. Berikutnya, pada mata klimatologi pertanian ini, nanti kalian akan mempelajari berbagai topik berkaitan dengan peranan klimatologi dalam bidang pertanian. Nah, apa saja yang dipelajari nanti tentang iklim, ya, nanti Anda akan mempelajari iklim, kemudian cuaca, kemudian unsur-unsur ya, unsur-unsur iklim dan cuaca. Apa saja unsur-unsur tersebut, mulai dari radiasi surya, ya, kemudian suhu, kelembapan, penguapan, angin, curah hujan, antara lain hal-hal tersebut. Dan nanti, di bagian akhir nanti akan disampaikan juga tentang modifikasi faktor lingkungan berupa iklim mikro. Itu adalah topik yang akan nanti disampaikan. Nah, sedangkan untuk kegiatan praktikum, nanti Anda akan mulai dengan pengelolaan alat-alat, ya. Pengelolaan alat-alat, alat-alat yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur iklim dan cuaca. Nah, kita ada stasiun meteorologi, ya, di kampus. Nanti Anda bisa lihat, ya, lihat langsung di stasiun meteorologi kita. Nah, ada beberapa alat yang tersedia di sana. Kemudian, klientnya akan mempelajari juga tentang cara kerja alat tersebut, fungsinya apa, namanya apa, kemudian bagaimana cara pengukurannya. Nah, setelah itu nanti di bagian pertengahan semester nanti akan juga diajarkan, ya, untuk praktikum, tentang cara melakukan analisis, ya, terhadap data pengukuran yang telah dilakukan dengan alat-alat tersebut. Nah, sehingga hasil pengukuran yang sudah didapat bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pertanian. Demikian penjelasan awal untuk pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mengikuti mata kuliah klimatologi pertanian. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.